Intro Bismillahirrahmanirrahim Kawan-kawan telegram Kuliah Wisat Hati Dan kawan-kawan yang ikut www.kuliahwisatati.com Alhamdulillah ini kita lanjut Masih seputar istighfar Sehidul istighfar Dan kemudian ditambah dengan La'ilayah Allah kalimat Tauhid Plus istighfar dan doa Doa untuk seginap Muslimin muslimat, mu'minin, mu'minat Selamat mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim Ada pun arti dari Astagfirullah Ya kita minta ampun sama Allah Minta dimaafin oleh Allah Dari semua apa yang kita lakuin Yang kita pikirin Yang kita perbuat Tulisan kita juga Omongan, kalimat Tingkah laku Penggunaan nikmat Baik itu di Pancaindra, badan, tubuh Penggunaan nikmat Ya berupa tempat tinggal kita Atau keluarga kita Yang gak kita rawatin dengan baik Apa gitu ya Gak kita urusin Kita minta ampun sama Allah Dengan kita banyak istighfar Karena kesalahan kita itu Gak cuma satu Jadi kita minta ampunnya banyak Makanya kata Nabi kan Aku gak kurang dari 70 kali beristighfar Satu sekali beristighfar sehari semalam Nah Nabi aja segitu Masih kita kurang Ya Astagfirullah Nah nanti kalau mau Ditambahin Al-Azim Supaya sekalian kita Itungannya Membaca Al-Asma'ul Husna Maka ini juga menjadi Sebuah Tambahan kemuliaan Karena kita menyebut Namanya yang Agung Al-Azim Yang Maha Besar Maha Agung Maha Kuasa Nah kalau kita nyebut namanya Nanti kita ketetesan Akan namanya itu Nanti kita kebawa Agung Kebawa Mulia Kebawa besar gitu loh Kebawa kuasa gitu Makanya Ya istighfarnya ya Sebut Al-Azimnya juga Kalau bisa Kalau enggak Astagfirullah Gak apa-apa Kan ketetesan Allah sempurna Yang bagus juga kan Gitu Ini mah akhlak aja dah Tambahin Al-Azim Sebagai puji-pujian kita Kepada Allah Bukan cuma minta Tapi kita puji juga Allah Bahwa Allah itu Al-Azim Maha Kuasa Maha Besar Maha Agung Maha Kepuji Maha Hebat Kita ketetesan Terus saya juga Nganjurin Baca Pakai begini La ilaha illallah Gitu Astagfirullah Gitu Itu diambilnya dari Surah Muhammad Ayat 19 Jadi dengan kita Membaca yang Berikut ini Kita jadi kayak Menjalanin Ayat 19 Surah Muhammad Menjalanin Quran juga itu Walaupun dengan kita Beristikpar itu juga Udah menjalani Quran juga ya La ilaha illallah Astagfirullah Gitu Tidak ada Tuhan Selain kau Nah itu dulu Yang kita baca La ilaha illallah Kita baca itu dulu La ilaha illallah Tidak ada Tuhan Selain kau Ya Allah Nah berarti Tidak ada apa Tidak ada yang bisa Menjamin kehidupan Saya Dan keluarga Dan kami-kami Semua ini Tidak ada yang bisa Kemudian Bikin kami Punya ini Punya itu Bisa begini Bisa begitu Bisa kesana Kesini Bisa kemana aja Gak ada yang bisa Bikin kami Dapat ini Dapat itu Gak ada yang bisa Ngejaga kami Dari ini Dari itu Pokoknya Kehidupan kita Gak ada deh Kecuali itu semua Dari Allah Nah kita puji dulu Allah Habis itu baru masuk Permintaan La ilaha illallah Astagfirullah Gitu Jadi setelah kita puji Dengan kalimat itu Tauhid Jadi pujiannya Pujian paling keren Karena pujiannya itu Kalimat itu Tauhid Pujiannya itu Dengan kalimat Yang agung banget Yang tidak syah Syahadat Kalau tidak menyebut La ilaha illallah Nah kita La ilaha illallah dulu Kemudian Astagfirullah Baru kita masuk Istighfarnya Habis itu kemudian Kita bacain deh Bahwa istighfar kita ini Bukan cuma buat kita doang Tapi buat siapa Wali jami'il muslimina Wal muslimat Wal mu'minina Wal mu'minat Buat segenap Kalau muslimin muslimat Mu'minin mu'minat Ingat ya Setiap kita doain orang lain Maka Kita Seperti bersedekah Buat orang itu Makin banyak yang kita doain Makin banyak sedekah kita Nah Kalau muslimin muslimat Hari ini kan Semiliar Bisa jadi malah 2 miliar Sepertiganya ya kan Nah berapa itu Semiliar aja udah Kalau dikali 700 700 miliar tuh Lah kalau Kita baca 100 kali Berapa ya Kali 2 lagi Pagi sore Waduh Luar biasa itu Makanya sayang tuh Kalau istighfarnya cuma astagfirullah Tapi boleh Kita ngejar 100 nih Kita ngejar 100 Bacanya astagfirullah Tapi juga pelan-pelan Namanya bisa sambil jalan Jikir kan bisa sambil kerja Sambil aktivitas Sepanjang Tidak mengganggu orang lain Atau yang tidak butuh Konsentrasi banget Ya Jangan bercanda gitu Ya gak bisa Multitasking gitu Kita Konsentrasi kita kurang Yaudah Jangan Jikir dah Gitu Tapi kalau konsentrasi Malah terbantu dengan jikir Lagi nyetir Dengan jikir Malah terkonsentrasi Jadi gak kemana-mana pikiran Lagi kemudian Mengendarain motor Masak Gendong anak Ya itu jikir Nah yang pendeknya Astagfirullah Kita baca untuk ngejar 100 Yang panjangnya La ilaha illallah Astagfirullah Wali jami'al Muslimin Wal muslimat Wal mu'minin Wal mu'minat Nah itu kita baca juga Ya saya bacain ini Ayat ke-19 Surah Muhammad Surah Muhammad Ayat 19 Surah Muhammad Surahnya Surah ke-47 Ya Jadi kalau kita Ngelaksanain Jikir yang barusan Tadi saya baca Yang kita baca itu Berarti kita ngamalin Ayat 19 Surah Muhammad Surah Muhammad Barokah Surah dinamakan Dengan namanya Nabi Maka ketahui La fa'alam Annahu Maka tidak ada Tuhan Yang patut disembah Patut diharapkan Patut disandarkan Patut dideketin Patut diharapkan Patut ditakutin Patut didengar Patut diturutin Patut Patut untuk kemudian Kita ta'atin Habis itu kemudian Demikian Demikian ya Sedikit pengertian Tentang Sayyidul Sayyidul Istighfar Mudah-mudahan Allah Tambahin Dengan penjelasan Hari ini Tentang La ilaha illallah Astagfirullah Wali jami'al muslimina Wal muslimat Wal mu'mininat Wal mu'minat Ustaz boleh gak Ditempel di Sayyidul Istighfar Boleh Boleh Misalkan Tadi kita udah bacanya Pakai domirna Allahumma antarabun Anda perlu baca Dan perlu denger itu tuh Penjelasan saya Tentang Sayyidul Istighfar Kalau digabung sama ini Tambah top lagi Nah domirnanya itu kan Sudah mencakup juga Semua kau muslimin Muslimat Mu'minat Mu'minat Kitanya Mikirnya kesana Asosiasinya kesana Kita ngomong Mau Allah Nah ini Nah domirna Yakni Kata penggantina Kami yang dimaksud Ini adalah semua Kau muslimin muslimat Mu'minin muslimat Seluruh dunia Ya sama juga Kalau begitu Sama dengan pengertiannya Wali jami'al muslimina Wal muslimat Bedanya Kalau kita Wali jami'al muslimina Wal muslimat Itu bener-bener disebut La ilaha illallah Astagfirullah Wali jami'al muslimina Wal muslimat La ilaha illallah Astagfirullah Wali jami'al muslimina Wal muslimat La ilaha illallah Astagfirullah Wali jami'al muslimina Wal muslimat Seratus cepet kok Belum nyampe kantor Udah kelar Belum nyampe kampus Udah kelar Belum nyampe sekolahan Udah kelar Belum nyampe kemudian Rumah saudara Yang kita mau ke sana Udah kelar Wali jami'al muslimat Wali jami'al muslimat Walhamdulillah Rabbil alamin Wali jami'al muslimat Wali jami'al muslimat